Anak-anak hebat yuk belajar bersama Belajar tematik di Jawa POS TV Anak kelas 4 belajar dari rumah Bersama guruku di Jawa POS TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi siswa hebat kelas 4 kota Surabaya Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar walau belajar dari rumah Senang sekali Ibu Ella dari SDN Babatan 4459 Surabaya Hari ini dapat menemani kalian belajar bersama tentunya di program kesayangan kita semua Belajar dari rumah bersama guruku Oke anak-anak hebat yang ada di rumah Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Ella dan juga bersama kelas 4B dari SDN Babatan 4459 Surabaya Ibu Ella sapa dulu ya anak-anak Halo siswa hebat kelas 4B Bisa mendengar suaranya Ibu Ella? Halo anak-anak hebat sekali Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat semangat, 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 semangat Oke good job Sehat semangat, semangat, luar biasa Yes Semoga tetap semangat ya anak-anak hebat Sudah siap belajar? Sudah Oke sudah siap belajar Siapkan buku tulis kalian ya Bagi anak-anak yang di room zoom maupun yang ada di rumah Buku tulis disiapkan Buku tema 5 juga disiapkan Karena hari ini kita akan belajar Tema 5 Subtema 1 Pembelajaran 1 Materi Raja Purnawarman Nah Anak-anak Sebelum Pembelajaran dimulai Ayo kita berdoa bersama-sama Coba Mas Afdon Bu Ella dipimpin doa ya hari ini ya anak-anak Mas Afdon bisa memimpin doa? Bisa Oke Silahkan Mas Afdon Sebelum kita mulai pelajaran Sebaiknya kita berdoa Berdoa mulai Oke terima kasih Mas Afdon Oke anak-anak hebat Hari ini kita akan belajar tentang Raja Purnawarman Dan juga tentang sifat-sifat cahaya ya anak-anak ya Nah coba diperhatikan sayang Diperhatikan gambar nomor 1 Kira-kira gambar apa ya itu? Gambar apa anak-anak? Gambar yang sedang sakit Iya bencuk Teman yang sedang sakit Oke Untuk gambar yang kedua Kira-kira gambar apa anak? Ia mengamati tanaman Mengamati makhluk hidup di sekitar Kemudian gambar yang ketiga Gambar apa sayang? Itu yang ketiga Menyiapkan buku Iya membantu teman yang sedang merapikan buku Dan juga kelihatan merenung itu ya sedih Menghibur teman yang sedang tampak sedih Nah sikap-sikap ini sikap buru apa baik menurut kalian? Sikap Sikap Iya baik Nah sifat-sifat ini adalah sikap dari seorang pahlawan Nah menolong orang lain dengan ikhlas Kemudian gigi dan berani itu merupakan sikap dari para pahlawan anak-anak Nah sikap pahlawan ini juga tercermin pada beberapa raja Yang ada pada masa kerajaan Hindu, Buddha maupun Islam Ya oke Silahkan mengamati video ini ya anak-anak ya Raja Purnawarman dari kerajaan Tarumanegara Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi Pada masa pemerintahannya ia selalu berjuang untuk rakyatnya Ia membangun saluran air, memberantas perampok dan juga sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya Ia memperbaiki aliran sungai Gangga yang berada di daerah Cirebon Dan juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu Sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan Petani juga senang karena ladang mereka mendapatkan air dari aliran sungai tersebut Selain itu, raja juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan Nah setelah Raja Purnawarman berhasil membasku semua perampok Keadaan pun jadi aman dan kerajaan Tarumanegara hidup aman dan sejahtera Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara pada Raja Purnawarman Telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti Ciarten Nah itu adalah tentang raja siapa anak-anak, ada yang tahu? Raja Purnawarman Nah Raja Purnawarman ini disebut Panji Segala Raja Nah salah satu raja pada masa kerajaan Hindu Nah tadi ada peninggalannya yaitu prasasti Ciarten Nah prasasti Ciarten ini ditemukan di sungai Ciarten anak-anak Dan diangkat pada tahun 1981 Kemudian prasasti Ciarten ini ada tulisannya yang berurut Palawa dan berbahasa Sangsakarta Yang artinya menurut Vogel Kedua jejak telapak kaki yang seperti telapak kaki Wisnu ini Kepunyaan Raja Dunia yang gagah berani yang termasyur Purnawarman penguasa Tarumanegara Nah ini adalah bentuk menghargai Raja Purnawarman perjuangan-perjuangannya ya anak-anak ya Oke, ada peninggalan-peninggalan yang lainnya Ada yang tahu ini prasasti apa anak namanya? Prasasti Jambu Nah yang kedua ini ada prasasti Muara Ciarten Dan yang ketiga ada prasasti yang berbentuk Tugu Namanya prasasti apa anak? Prasasti Tugu ya anak-anak ya Kemudian yang keempat ada prasasti kebun kopi atau tapak gajah Nah, oke anak-anak sebelum Bu Ella melanjutkan materi Kira-kira ada pertanyaan tidak dari kalian? Sayang Bu Almira Oke Almira silahkan sayang mau tanya apa? Mengapa Raja Purnawarman disebut Panji Segala Raja? Wah pertanyaan yang hebat bagus sekali Mengapa Raja Purnawarman disebut Panji Segala Raja? Nah disimak ya anak-anak ya jawabannya Karena anak-anak Raja Purnawarman adalah Raja Besar atau Maharaja Dari kerajaan Taruman Negara yang tercatat dalam sejarah dan menjadi kiblat para raja Nah yang tercatat dalam prasasti Tugu Oke kita lanjutkan materinya tapi setelah segmen berikut ini Tetap belajar dari rumah bersama guruku Pak Surabaya yang ada di runzo maupun yang ada di rumah Kembali lagi di program belajar dari rumah bersama guruku Oke tadi di segmen 1 Mbak Almira bertanya tentang Raja Purnawarman sebagai Panji Segala Raja Pertanyaan yang bagus Terima kasih ya Mbak Almira ya Oke nah anak-anak kita lanjutkan materinya Nah coba perhatikan disini ada gambar Dayu sedang merenungi sikap pahlawannya Raja Purnawarman Sambil memandangi wajahnya yang ada di depan air kolam Nah wajahnya terlihat terpantung dari air kolam Nah air kolam ternyata bisa memantulkan cahaya anak-anak Nah hari ini kita juga akan belajar tentang sifat-sifat cahaya Oke disini Bu Elam membawa media Tapi sebelumnya Bu Elam mau tanya Cahaya itu apa ya? Ada yang tahu? Cahaya itu apa? Cahaya merupakan Pembercahaya Bu Oke Elektromagnetik Iya betul sekalian anak Gelombang elektromagnetik ya Energi yang berupa gelombang elektromagnetik itu adalah cahaya Kira-kira benda yang dapat memancarkan cahaya disebut apa nak? Ada yang tahu? Sumber cahaya Sumber cahaya Contohnya apa saja? Ada yang tahu contoh sumber cahaya itu apa saja? Matahari 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 betul Senter ya Lampu center Lilin Lilin yang menyala Banyak sekali ya yang benda yang dapat menghasilkan cahaya anak-anak Bebat sekali ya Oke Disebut sumber cahaya Nah kita akan Mempraktekan sifat-sifat cahaya Kelima sifat cahaya ini Ada cahaya merambat lurus Cahaya menembus benda bening Cahaya dapat dipantulkan Cahaya dapat dibiaskan Dan cahaya dapat diuraikan Nah Jika di sekitar kalian ada barang-barang yang ada di mejanya Bu Ella ini ya Itu boleh dipraktekan bersama-sama nak Dengan Bu Ella Nah untuk praktek yang pertama Coba dilihat Di sini ada gambar karton 3 yang sudah dilubangi dan juga cahaya center Nah Bu Ella sudah punya nih Ini karton 3 sudah Bu Ella lubangi dengan Dengan ukuran yang sama nak Kemudian akan Bu Ella center ya Nah Cahayanya apakah Kelihatan sayang Oke Cahayanya bisa menembus Karton yang paling ujung kan Nah jika Karton yang tengah digeser Apakah cahayanya bisa menembus Apakah cahayanya bisa merambat lurus Kartonnya Bu Ella geser Tidak ada cahaya di sini Kalau lubangnya disejajarkan Cahayanya dapat merambat lurus Nah berarti ini sifat cahaya yang mana nak Ada yang tahu Cahaya merambat lurus nak ya Oke Nah contoh dalam kehidupan sehari-hari Cahaya merambat lurus ini Seperti Ketika ada cahaya matahari yang masuk melewati jendela atau sinar atau celah pintu Ya itu akan merambat lurus ke dalam ruangan Kemudian cahaya merambat lurus ini Di tepi pantai itu akan terpancar lurus Nah kemudian ketika kalian naik sepeda motor bersama ayah atau mama Nah lampu sepeda motor itu akan terpancar lurus ke jalan Nah oke Kemudian yang kedua Nah disini ada dua cermin Kemudian disenter Nah Oke Nah jika cerminnya itu disenter nak Maka akan terpantul sayang ya Akan terpantul cerminnya itu Jadi cahayanya itu akan memantul ke karton Nah ke karton atau ke bidang datar Nah pemantulan cahaya ini Anak-anak cahaya dapat dipantulkan ini ya Pemantulan yaitu Proses terpacarnya kembali Cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya Jadi bisa kalian praktekkan di rumah Mungkin ada kaca Sama senter Nah bisa disorotkan senternya itu ke kaca Nanti akan terpantul cahayanya ke benda lain Bidang datar lain Nah pemantulan ini ada dua anak-anak Ada pemantulan teratur Dan pemantulan baur atau diffuse Nah pemantulan teratur ini Terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang rata dan mengkilap Nah cahaya pada pemantulan teratur ini Itu terpantul dengan baik Dapat memancarkan dengan baik Nah kira-kira dalam kehidupan sehari-hari Contohnya apa nak? Ada yang tahu tidak? Ketika kita Mau dandan itu kita harus menghadap kemana? Ayo biasanya Ketika kita harus menghadap ke cermin ya Nah kita bisa melihat diri kita bayangan kita di cermin atau tidak? Bisa Bisa Nah ini yang dimaksud contoh dari peraturan pemantulan peratur Nah kemudian pemantulan baur atau diffuse Jika cahaya terkena permukaan yang kasar Contohnya Tembok yang bergelombang atau kasar Kemudian Kayu Kemudian ada bebatuan Nah itu pemantulan baur anak-anak ya Oke Untuk selanjutnya Coba diperhatikan Ini gambar apa nak? Ada yang tahu ini gambar apa? Cahaya menembus benda bening Sebelum Bu Ella praktekan Oh ada yang sudah menjawab Cahaya dapat menembus benda bening Iya pintar sekali Coba kita buktikan ya Ini ada gelas Nah Cahayanya kelihatan atau tidak nak? Dari sini ke karton yang ujung Kelihatan Berarti cahaya dapat menembus Menembus gelas ini ya nak ya Nah selain gelas Bu Ella punya Nah ini adalah plastik nak Plastik ini termasuk benda bening atau tidak? Iya Coba kita buktikan Wah ternyata dapat menembus plastik nak cahayanya Berarti plastik ini termasuk benda bening Nah Bisa kalian praktekan di rumah ya anak-anak ya Jika ada bahannya Nah anak-anak Jadi cahaya dapat menembus benda bening Ada tiga benda nak Benda bening itu benda yang dapat meneruskan cahaya Benda gelap Benda yang tidak dapat meneruskan cahaya Dan benda gelap tembus cahaya Itu adalah benda yang dapat meneruskan cahaya Tetapi sebagian Contohnya nih Nah Coba Ini adalah air yang keruh Air teh Kira-kira cahayanya Terpantul gak? Iya Memancarkan cahaya nak Tapi hanya sedikit Tidak sempurna Berbeda dengan gelas tadi sama plastik tadi Nah kita setelah ini akan Mempelajari contoh-contoh Dari benda-benda tersebut Tetapi tunggu dulu ya Setelah jeda pariwara berikut ini Tetap di program Belajar dari rumah Bersama guruku Halo siswa hebat kelas 4 Kota Surabaya Yang ada di rumah Maupun yang ada di room zoom Kembali lagi dengan Bu Ella Di program Belajar dari rumah Bersama guruku Masih semangat anak-anak? Masih semangat ya? Oke Kita lanjutkan ya materinya Tadi kalian sudah Mempelajari benda-benda Benda-benda yang dapat menembus cahaya Nah Kira-kira contoh benda bening tadi apa nak? Ada yang tahu Contoh benda bening? Cahaya Air Plastik Iya Plastik Gelas yang bening Kemudian Kaca Nah biasanya kan ada pintu Yang berbentuk kaca Nah itu dapat Menembus cahaya Nah jadi cahaya itu dapat Di center disitu ya Nanti dapat Dapat ditembus oleh cahaya Nah kemudian benda gelap Contohnya apa? Kira-kira Kayu 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 Ya betul Ada lagi? Tembok Iya betul sekali Kayu Tembok Batu Nah kemudian contoh benda gelap Yang tembus cahaya tadi Yang dapat meneruskan cahaya Apa tadi Air yang keruh Air yang keruh Betul betul anak-anak Air yang keruh ini teh kan bukan Airnya agak bening ya Ini keruh Nah kemudian Nah kemudian ada Kertas buram Nah itu termasuk Benda gelap Yang tembus cahaya Oke anak-anak Oke anak-anak Untuk selanjutnya Nah coba Coba perhatikan Bu Ella sudah menyiapkan Seperti yang ada pada gambar Ada dua pensil Satunya Bu Ella masukkan ke Gelas berisi air Dan gelas kosong Nah kira-kira Ini sifat cahaya yang apa Ada yang tahu tidak Sifat cahaya apa ini Betul sekali sayang Cahaya dapat dibiaskan Nah cahaya dapat dibiaskan ini Merupakan peristiwa Membeloknya arah rambat cahaya Karena ada perbedaan kerapatan medium Nah pembelokan ini anak-anak disebabkan Karena cahaya yang masuk dari udara Ya ini udara Yang renggang Bertemu dengan medium lainnya Yaitu air Yang lebih rapat daripada kerapatan udara Jadi mengakibatkan Pensilnya terlihat patah kan ya Ketika dimasukkan ke dalam air Coba dilihat pada percobaannya Bu Ella ini Atau pada gambar Nah ini yang menyebabkan pembiasan cahaya Nah contoh lainnya seperti Ikan yang ada di kolam kecil-kecil Tapi terlihat besar ketika kita melihatnya Lalu air sungai yang jernih Itu akan terlihat dangkal Padahal dalam anak-anak Nah itu salah satu contoh pembiasan cahaya Nah kemudian yang terakhir Cahaya dapat diuraikan Nah cahaya dapat diuraikan ini Nama lainnya dispersi cahaya Yaitu Fenomena terurai-nya cahaya putih Menjadi kumpulan cahaya yang berwarna-warni Medjiko hibiniu Seperti warna apa nak Medjiko hibiniu itu Ada yang tahu? Setelah hujan biasanya terbentuk apa? Pelangi Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari Pengurayan cahaya itu terjadinya pelangi Ya anak-anak ya Kemudian Contoh yang lainnya Ketika kalian bermain gelembung air Gelembung air Tahu? Tahu Nah gelembung air yang ada sabunnya tuh Nah itu ketika Dimainkan di luar Ya di luar ruangan Itu terlihat seperti ada warnanya Nah sama halnya dengan ini sayang Coba perhatikan Disini ada kepingan compact disc Atau kepingan CD Bela surat senternya Terlihat warna putih Atau warna-warni Nah ini nak Warna-warni Warna-warni Seperti warna pelangi ya nak ya Nah ini juga salah satu contoh pengurayan cahaya Oke anak-anak Alat yang dapat digunakan Untuk membuktikan cahaya putih matahari Terdiri Ketika diputar Itu akan berubah warna putih Nah itu kan ada tujuh warna ya Mejiku hibiniu Nah ketika kalian putar Ya itu akan Menghasilkan warna putih Nah kalian bisa mencobanya di rumah Nah ini ada di Pembelajaran 2 nanti Pertemuan selanjutnya Kalian akan mempelajarinya Oke anak-anak Dari sini ada yang Mau bertanya atau tidak Sudah faham Atau ada yang belum faham Sebelum Bu E lanjutkan ke kesimpulan Oke pinter sekali Sudah faham semua ya anak-anak ya Oke alhamdulillah Kalian bisa mencobanya di rumah ya Oke pembelajaran hari ini Kita simpulkan Kita hari ini belajar tentang pahlawan Pahlawan adalah orang-orang yang berjasa Yang berani gigi dan penuh pengorbanan Untuk bangsa negara dan agama Kemudian sikap pahlawan dalam kehidupan sehari-hari Seperti menolong orang lain Dengan berani gigi dan ikhlas ya Jadi kita tidak harus berperang Seperti zaman dahulu ya anak-anak ya Ketika kita harus disebut pahlawan Nah kemudian sikap kepahlawanan Juga tercermin Dari Juga tercermin dari perbuatan beberapa raja Pada masa kerajaan Hindu Buddha maupun Islam Kemudian cahaya ada Sifat-sifatnya ada 5 Yaitu cahaya merambat lurus Cahaya menembus benda meni Cahaya dapat dipantulkan Cahaya dapat dibiaskan Dan cahaya dapat diuraikan Oke Bu Ella ada oleh-oleh nih Untuk anak-anak yang di rumah Maupun anak-anak yang di room zoom Coba kalian setelah ini Praktikan dua kegiatan Dua saja ya Kegiatan sifat-sifat cahaya Videokan ya anak ya Durasinya tidak usah lama-lama 5 menit saja tidak apa-apa Nah terus kumpulkan ke guru kalian Masing-masing Sudah siap ya anak-anak ya Setelah ini mengerjakan tugas dari Bu Ella Oke hebat sekali Oke anak-anak Alhamdulillah Tidak terasa 30 menit Bu Ella menemani anak-anak yang ada di rumah Maupun yang di room zoom Belajar hari ini tentang pahlawan Dan juga sifat-sifat cahaya Semoga pembelajaran hari ini Dapat terserap dengan baik oleh kita Oleh karena itu Harus berdoa terlebih dahulu Sebelum mengakhiri pembelajaran Coba Mbak Salsa Minta tolong Bu Ella untuk dipimpin doa teman-temannya Silahkan Mbak Salsa Terima kasih Mbak Salsa ya Oke anak-anak Tetap semangat belajar ya Yang ada di rumah maupun yang ada di room zoom Tetap partui protokol kesehatan Tetap juga belajar bersama Di program Belajar dari rumah Bersama guruku Dada anak-anak yang ada di rumah Maupun di room zoom Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati